halo semuanya assalamualaikum nah disini udah ada magijer aku nah ini magijernya udah rusak tuh ntar kita makeover jadi bagus nah seperti ini nih jadi aku akan kasih kalian tips gimana sih cara pasang wallpaper atau stiker di magijer secara full body atas bawah tanpa kerut-kerutan ya guys pastinya kalian wajib banget nonton sampai habis tuh oke guys langsung aja kita ke tutorialnya sebelumnya jangan lupa like comment and subscribe dulu ya guys nah jadi cara pertama yaitu kalian kalau mau pasang well weper itu jangan langsung banyak ya guys nah sedikit-sedikit dulu seperti ini nah itu aku pasangnya sedikit-sedikit dulu terus bawahnya ini di bagian pembatasnya nah itu kalian bisa gunting dari bagian lengkungan atas sampai ke selengkungan bawahnya itu ya guys nah kan gunting sedikit-sedikit sekitar 2 cm seperti ini kecil-kecil pokoknya tuh sebisa mungkin kecil seperti itu ya guys nah ini tuh dia caranya memudahkan banget biar dia bisa sampai bawah ya guys tuh karena kalau dipasang sampai bawah dia jadi cantik next nah tinggal kita rekatkan lagi yang udah kita gunting satu-satu di bagian bawahnya tuh ya guys sampai dia tergabung pokoknya ini tuh caranya sama seperti kita menghias toples yang dibawahnya tuh kadang kita kasih kain ya guys seperti ini juga caranya biar dia bisa tertutup sampai full di bawahnya nanti kita akan tutorial juga gimana cara pasang bagian atasnya nah ini udah mau selesai guys tuh tinggal bagian depannya terus nah jika bagian bawahnya udah terpasang semua tuh udah seperti ini kalian bisa kasih korek api biar dia lebih merekat nah guys tuh seperti itu ya jangan sampai terlalu panas ya guys tuh biar dia nanti tuh gak mudah lepas nah jadi lemnya tuh lebih merekat ya guys lebih rapat nah jadi sebawahnya tuh seperti ini benar-benar sampai bawah ya kan guys tuh next selanjutnya kita akan cara meng cover di atasnya nah yang rusak ini jadi tombol atasnya tuh patah guys dan gak bisa dibaikin jadi kita tutup pakai wallpaper aja nah ini udah aku siapkan mangkok kalian siapkan mangkok atau piring terus kalian lingkarin seperti ini pakai spidol dan kalian gunting tujuan kita pakai mangkok itu biar lingkarannya itu sempurna ya guys bulatnya nah ini kita tempel di bagian atasnya lalu nanti di bagian udara untuk uapnya itu kita bolongin juga nah seperti ini aku lingkarin pakai spidol dulu lalu aku cutter tuh biar gelembung apa namanya uap dari kalau kita masak itu kan ada uapnya nah biar asapnya itu tetap bisa keluar ya guys lewat sini atau kalau kalian mau bisa juga di bolongin dulu baru dipasang atasnya nah terus untuk bagian atasnya nah ini jadinya seperti ini ya guys tuh nah di bagian cook sama uapnya itu aku bolongin juga biar lebih jelas tulisannya nah ini dia guys hasilnya seperti ini di belakangnya aja yang nggak aku pasang wallpaper karena itu mesinnya gitu ya kotor-kotorannya ada juga di samping-sampingnya nah untuk bagian atasnya tuh seperti ini guys nah yang rusak jadi cantik lagi jadi nggak harus langsung dibeli ya guys kalau ada yang rusak kita bisa mempercantik barang-barang itu dulu nah untuk sisi atasnya itu aku model seperti ini ya guys tuh terpotong-potong kalau kalian mau full juga bisa banget nah jadi kalau dihidupkan dicolok dia tuh tetap terlihat ya kan guys lompunya semoga tutorial ini bisa membantu kalian semua yang sering kesusahan memasang wallpaper di magic home ya guys khususnya nah hasilnya seperti ini guys tuh finishingnya aku kasih pita-pita juga biar dia lebih cantik semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati